Kitab Yosua, Pasal 24 Yosua mengatakan selamat tinggal. Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Siham. Kemudian dia memanggil para pemimpin yang lebih tua, kepala-kepala keluarga, para hakim, dan para pegawai Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Yosua berkata kepada semua orang itu, Aku menyampaikan yang telah dikatakan Tuhan, Allah Israel, kepada kamu. Dahulu kala, nenekmu yangmu tinggal di seberang sungai Efrat. Yang kubicarakan adalah tentang orang seperti Terah, ayah Abraham dan Nahor. Pada waktu itu, mereka masih menyembah berhala-berhala asing. Tetapi aku mengambil ayahmu Abraham keluar dari seberang sungai Efrat. Aku membawa dia menjelajahi seluruh tanah kanaan dan memberikan kepadanya banyak keturunan. Aku memberikan kepadanya anaknya yang bernama Ishak. Dan kepada Ishak, aku memberikan dua anak, yaitu Yaakub dan Esau. Aku memberikan daerah pebukitan Seir kepada Esau. Yaakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Kemudian aku mengutus Musa dan Harun ke Mesir. Aku ingin supaya mereka membawa umatku keluar dari Mesir. Aku membuat bencana besar kepada orang Mesir. Sesudah itu, aku membawa umatmu keluar dari Mesir. Jadi, aku membawa nenekmu yangmu keluar dari Mesir dan tiba di Laut Merah. Dan orang Mesir mengejar mereka dengan kereta perang dan tentara berkuda. Nenekmu yangmu berseru minta tolong kepada aku. Aku mengadakan kesulitan besar kepada orang Mesir. Aku, Tuhan, membuat air laut menutupi mereka dengan air laut. Kamu sendiri telah melihat yang aku lakukan terhadap tentara Mesir. Sesudah itu, kamu lama tinggal di Padanggurun. Kemudian aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka bertempur melawan kamu. Tetapi aku membiarkan kamu mengalahkannya. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk membinasakan mereka. Lalu kamu menguasai negeri itu. Kemudian Balak, anak Zipor, Raja Muab, bersiap-siap untuk bertempur melawan orang Israel. Ia memanggil Balaam, anak Beor, untuk mengutuk kamu. Tetapi aku tidak mendengarkan Balaam. Jadi, Balaam memberkati kamu dan aku menyelamatkan kamu dan membawa kamu keluar dari kesulitan itu. Kemudian kamu menyeberangi Sungai Yordan dan tiba di kota Yeriho. Penduduk Yeriho bertempur melawan kamu. Demikian juga orang Amori, Feris, Kanaan, Het, Girgasi, Hewi, dan Yebus berperang melawan kamu. Tetapi aku membiarkan kamu mengalahkan mereka semuanya. Ketika tentaramu maju, aku mengirim tabuhan mendahuli kamu dan tabuhan itu mengusir mereka. Jadi, kamu mengambil tanah dari kedua Raja Amori tanpa menggunakan pedang dan panahmu. Aku telah memberikan kepadamu tanah yang tidak kamu kerjakan dan kota-kota yang tidak kamu bangun dan kamu tinggal di dalamnya. Kamu makan buah dari kebun anggur dan pohon zaitun yang tidak kamu tanam. Kemudian Yosua berkata kepada umat itu, Kamu telah mendengar perkataan Tuhan. Jadi, hormatilah Tuhan dan beribadatlah kepadanya. Buanglah berhala-berhala yang disembah oleh nenekmu yangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadatlah hanya kepada Tuhan. Jika kamu tidak ingin beribadat kepada Tuhan, pilihlah bagimu hari ini kepada siapa kamu beribadat. Apakah kepada Allah yang disembah nenekmu yangmu di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang tinggal di tempat ini? Pilihlah untuk dirimu. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Kemudian umat menjawab, Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah beribadat kepada berhala-berhala asing. Kami tahu bahwa Tuhan Allah kitalah yang membawa nenekmu yang kita keluar dari Mesir. Tempat kita menjadi hamba. Dan dialah yang membuat mucizat-mucizat besar untuk kita di sana. Dan dia membawa kita keluar dari negeri itu dan melindungi kita selama kita berjalan melalui negeri-negeri lain. Tuhan menolong kita mengalahkan orang yang mendiami negeri yang kita diami sekarang. Ia telah menolong kita untuk mengalahkan orang Amori yang tinggal di negeri yang kita diami sekarang. Jadi, kami juga akan terus beribadat kepada Tuhan. Karena dialah Allah kami. Kemudian Yosua mengatakan, Kamu membuat janji itu sekarang. Tetapi kamu tidak akan terus beribadat kepada Tuhan. Allah adalah kudus. Allah cemburu kepada orang yang beribadat kepada berhala-berhala asing. Ia tidak akan mengampuni jika kamu berbalik melawan dia seperti itu. Jika kamu meninggalkan Tuhan dan beribadat kepada berhala-berhala asing, Ia akan membuat hal-hal yang mengerikan terjadi atas kamu. Ia membinasakan kamu. Ia telah baik kepada kamu. Jika kamu berbalik melawan dia, kamu akan dibinasakannya. Kemudian umat berkata kepada Yosua, Tidak, kami akan beribadat kepada Tuhan. Yosua mengatakan, Lihatlah sekelilingmu dan umat yang ada bersamamu di situ. Apakah kamu tahu dan setuju bahwa kamu memilih untuk beribadat kepada Tuhan? Apakah kamu semua saksi atas itu? Umat itu mengatakan, Ya, itu benar. Kami telah melihat bahwa kami telah memilih untuk beribadat kepada Tuhan. Yosua mengatakan, Buanglah semua Allah palsu yang ada di tengah-tengahmu. Kasihilah Tuhan Allah Israel dengan segenap hatimu. Kemudian umat berkata kepada Yosua, Kami beribadat kepada Tuhan Allah kami. Kami akan patuh kepadanya. Jadi, pada hari itu, Yosua mengadakan perjanjian dengan umat. Ia membuat perjanjian itu di kota yang bernama Siham. Itulah menjadi hukum bagi mereka untuk diikuti. Yosua menulis kata-kata itu dalam buku Taurat Allah. Kemudian dia menemukan sebuah batu besar menjadi bukti atas perjanjian itu. Ia meletakkannya di bawah pohon ek, dekat kemah suci Tuhan. Yosua berkata kepada semua umat, Kemudian Yosua menyuruh umat pulang. Jadi, setiap orang pulang ke rumahnya masing-masing. Yosua meninggal. Sesudah itu, meninggallah hamba Tuhan, Yosua, anak Nun. Dia berumur 110 tahun. Ia dikuburkan di negerinya sendiri, di Timnat Serah, yang terletak di daerah pebukitan Efraim, sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadat kepada Tuhan selama Yosua hidup. Sesudah Yosua meninggal, mereka masih terus beribadat kepadanya. Mereka terus beribadat kepadanya selama para pemimpin mereka masih hidup. Mereka lah pemimpin yang telah melihat, yang telah dilakukan Tuhan terhadap Israel. Tulang-tulang Yosua dikubur. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, mereka membawa tulang-tulang Yosua. Jadi, umat menguburkan tulang-tulang Yosua di Sihem. Mereka menguburkannya di tanah yang telah dibeli Yaakub dari anak-anak Hamor, ayah orang yang bernama Sihem. Yaakub telah membeli tanah itu seharga seratus keping perak murni. Tanah itu menjadi tanah milik anak-anak Yusuf. Eleazar, anak Harun, mati dan dikuburkan di Gibeat, di daerah pebukitan Efraim. Gibeat telah diberikan kepada Vinehas, anak Eleazar. Terima kasih telah menonton!